Sampai jumpa di video selanjutnya Saya akan ajak Anda untuk kembali merapat ke gedung mahkamah konstitusi untuk melihat konferensi pers yang digelar di sana berikut ini Nampaknya konferensi pers sudah selesai digelar ya dari gedung mahkamah konstitusi Yang sama-sama kalau kita simak sidang hari ini mahkamah konstitusi ini tidak mengabulkan gugatan untuk sistem pemilu legislatif Artinya sistem pemilu ini kembali menjadi seperti semula yang saat ini sedang kita pakai ya sistem proporsional terbuka Nah ini tanggapan dari Prof Juanda dengan hasil sidang saat ini seperti apa Prof? Ya saya kira dari segi perkiraan saya memang tepat sekali putusan mahkamah konstitusi ini karena memang kalau ini hakim konstitusi merubah atau kembali kepada proporsional tertutup Maka pertama mahkamah konstitusi sudah melanggar tidak konsisten dengan putusan 22-24 tahun 2008 Karena disitu mahkamah konstitusi sendiri memutuskan bahwa sistem pemilu menjadi sistem terbuka Jadi artinya ini sudah saya pikir ini tepat sekali ya Sudah tepat ya Tepat sekali Satu yang kedua adalah inilah Saya kira memang soal-soal seperti ini sebenarnya merupakan open legal policy Dalam konteks hukum tanah negara ini sebagai ranah dari pembentuk undang-undang Sebenarnya tetapi ini sudah tadi sudah kita lihat ternyata ditolak dari gugatan pemohon Saya kira memang ini sudah tepat sekali secara profesional hakim konstitusi saya lihat dengan argumentasi-argumentasinya yang saya kira bisa kita baca ya tadi itu Atau kita bisa mendengar memang argumentatif berdasarkan hukum konstitusi berdasarkan pandangan-pandangan yang sangat komprehensif Dari segi sosial politiknya dari segi prinsip hukumnya dari segi futuristik untuk ke depan dan berdasarkan demokrasi dan sebagainya Saya kira ini adalah saya mengancungkan jempol untuk putusan ini Apakah putusan ini nanti akan inkrah begitu ya Prof? Karena kan kita juga tadi sudah melihat ada juga di scientific opinion ada satu dari tujuh kalau tidak salah ya Prof Ini bagaimana kemudian pengaruhi ke depannya? Apakah ini sudah inkrah memang? Ya memang ini kan kalau di dalam konteks aturan di mahkamah konstitusi bahwa saat dibaca ini dia adalah final dan mengikat Nah jadi dia inkrah kalau dibahas di peradilan umum itu inkrah Tapi disini langsung tidak ada banding tidak ada kasasi dan tidak ada puaya hukum lain Saya kira ini sudah seketika itu dibaca tadi ini sudah mengikat dan final Sudah mengikat dan juga final Karena kan mungkin masyarakat ini masih banyak yang masih awam begitu Masih ada yang kemudian berpikir apakah ini kemudian nanti bisa akan ada gugatan lagi Proses nantinya apakah masih ada yang bisa dilakukan Prof? Ya saya kira ya manusia atau siapapun di dalam negara demokrasi tidak bisa kita larang untuk menggugat Tetapi kalau memang mereka itu tahu tentang hukum konstitusi dan kewenangan-kewenangan yang diatur di dalam undang-undang Dan undang-undang dasar saya kira tidak akan ada lagi yang mencoba-coba ya Kalau memang argumentasinya hanya seperti yang tadi Ya saya kira tidak beralasan lagi untuk mengajukan gugatan lagi Kecuali memang ada alasan lain misalnya yang kira-kira yang tidak terpikirkan atau tidak masuk dalam gugatan tadi Saya kira sah-sah saja dilakukan oleh siapapun Kalau kita bisa bedah Prof nih hasil sidang hari ini ada pertimbangan-pertimbangan dari uji materi yang sudah dilakukan oleh hakim konstitusi Apa yang kemudian Anda soroti pertimbangan sehingga pada akhirnya putusan ini menolak sistem proporsional tertutup dan kembali ke seperti biasa Ya berdasarkan argumentasi dari pemohon itu salah satunya misalnya Kalau diteruskan proporsional terbuka misalnya itu akan mendatangkan jarak antara pemilih dengan anggota legislatif begitu jauh misalnya Kemudian peran partai politik itu sangat sedikit sekali misalnya Saya kira ini kan tidak mengurangi saya baca tadi itu sekilas bahwa dengan proporsional terbuka tidak mengurangi peran partai Dalam konteks seperti mencalonkan seorang calon anggota DPR Kemudian soal misalnya manipolitik dianggap bahwa dengan sistem terbuka ini membuka peluang untuk manipolitik misalnya Atau kompetisi diantar calon itu sendiri sangat ketat sekali sehingga begitu membahayakan demokrasi Salah satunya itu dan itu dibantah secara argumentasi oleh hakim konstitusi Salah satunya proporsional diisrah karena tidak salah ya Itu mengatakan bahwa mau tertutup mau terbuka ya sepanjang partai itu mencalonkan calon anggotanya berintegritas misalnya Tidak mungkin terjadi manipolitik tetapi kalaupun tertutup bisa jadi tetap terjadi manipolitik Nah itu salah satu argumentasi yang saya lihat sangat jitu sekali dan bisa diterima secara akal sehat dari prinsip-prinsip hukum tata negara Ya tadi kita sudah menyimak bersama juga pada saat sidang tadi dilakukan Tadi kan Prof juga sudah sedikit menarik ke arah politik Prof Kita juga melihat ya bagaimana kemudian dari masing-masing fraksi ataupun dari masing-masing partai ini Ketika putusan MKI ini sudah tadi diketak dan sudah kalau Prof bilang sudah berkekuatan hukum tetap begitu ya Bagaimana kemudian dampaknya untuk ke depan nih terutama untuk pada saat pemilu nanti menjelang 2024 Prof Saya kira tidak ada dampak yang sangat signifikan ya Saya kira ini karena ini adalah memang undang-undang apa namanya pemilu kita sudah mengatur tentang sistem profesional terbuka Dan ini sudah dipedewani oleh KPU maka perencanaan dan program yang dilakukan oleh KPU sekarang berdasarkan sistem profesional terbuka Jadi saya kira ini secara normal nih tidak ada masalah Dan saya kira inilah salah satu langkah untuk mempelancar pekerjaannya KPU Kalau ini tertutup ini yang jadi masalah saya kira Itu menjadi banyak sekali perbaikan dan persiapan yang harus dilakukan oleh KPU Untung saja putusannya ini sistem profesional terbuka Karena akan ada banyak PR ya kalau nanti jadi sistem profesional terbuka Oke baik Prof nanti kita masih akan melanjutkan dialog kita hari ini Pemirsa tapi apa kabar Indonesia siang harus sudah terlebih dahulu Amar putusan mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi para pemohon Dalam pokok permohonan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya Baru saja tadi kita sudah menyaksikan ya bagaimana kemudian putusan dari Hakim Mahkamah Konstitusi Bahwa memang sudah menolak sistem proporsional tertutup Dan kemudian juga meskipun tadi kita sudah menyimak juga ya Prof ya Ada salah satu dissenting opinion dari Pak Arief Hidayat Kita akan saksikan bersama-sama berikut ini Pendapat berbeda dissenting opinion Bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi aku Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyampaikan pendapat berbeda Atau dissenting opinion dengan pertimbangan hukum sebagai berikut Menimbang bahwa pemohon mendalukan pengujian terhadap beberapa pasal Undang-Undang No. 7 tahun 2017 Yang kemudian singkat Undang-Undang Pemilu sebagai berikut dianggap telah dibacakan Menimbang bahwa secara umum isu utama dalam permohonan pemohon terkait dengan konstitusionalitas sistem proporsional terbuka Sebagaimana termuat di dalam pasal-pasal dianggap dibacakan Dalam menjawab isu hukum utama permohonan pemohon Dimaksud kita harus melihat betul dari perspektif ideologis filosofis dan sosiologis yuridis Mengenai sistem demokrasi yang kita anut yaitu demokrasi Pancasila Khususnya sila keempat yang menyatakan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permohonan perkah perwakilan Oke kita sudah menyimak bersama bagaimana kemudian dissenting opinion yang tadi sudah disampaikan oleh Hakim MK Pak Arief Hidayat Prof tadi kan sudah meninjau ya Tadi disebutkan oleh Hakim Pak Arief Bahwa melihat meninjau dari pertimbangan ideologis Kemudian juga bahkan disebutkan ada salah satu sila Pancasila yang keempat Ini seperti apa argumentasinya kalau melihat dari pernyataan Pak Arief tadi Ya itu kan filosofi kita bernegara dan memang norma dan prinsip dari konstitusi kita Tapi Pak Arief tidak menunjukkan dan tidak juga tegas menyatakan itu adalah Proposional terbuka itulah bertentangan dengan undang-undang dasar Saya tidak dengar itu tadi ya Nah artinya secara umum saya lihat Pak Arief itu membentangkan dari aspek filosofis Dari konstitusionalitas dari segi juridis dari segi ideologis dari segi apa namanya politik Hanya menarik garis beberapa itu tadi ke sila keempat Jadi saya kira ini memang tidak menyatakan misalnya bahwa ini bertentangan dengan misalnya salah satu pasal di dalam undang-undang dasar Tidak ada begitu tapi mempertegas kalau saya lihat Pak Arief itu adalah mempertegas bahwa ini negara yang berdaulat Berdasarkan Pancasila ya tolong kita lihat secara makro dan secara mendasar Tadi kata kuncinya demokrasi juga terdiri oleh Pak Arief Demokrasi apakah kalau bicara latar-latar ke demokrasi Dikaitkan dengan sistem profesional terbuka lebih mendekati demokrasinya ke sistem profesional terbuka daripada sistem profesional tertutup Nah artinya itu adalah jeniusnya walaupun memang dalam konteks pelaksanaan di lapangan bisa saja profesional tertutup juga demokrasi Tapi dari semua aspeknya tadi yang penting saya lihat bahwa Pak Arief tidak menyatakan ini adalah bertentangan dengan konstitusi Nah inilah celah bahwa sebenarnya Pak Arief hanya menjelaskan bahwa secara filosofi secara umum saja konstitusi kita begini Ingin jangan lupa bahwa kita punya Pancasila Nah dengan demikian saya pikir-pikir ya tepat sekali Tetapi yang perlu dipahami bahwa disini kalau menurut saya bahwa putusan MK ini konsisten dengan putusan yang lama Ini yang saya lihat salah satu yang saya catat hari ini MK sudah mulai memperlihatkan sifat-sifat kenenggarawan dan memang cocok untuk dibilangkan hakim konstitusi Kenapa saya mengatakan demikian ada putusan MK yang sebelum ini itu adalah tidak konsisten Nah ini semungkin tidak perlu kita jelaskan disini ya karena topiknya berbeda Nah kenapa saya katakan demikian karena hari ini berbeda Hakim konstitusi kita walaupun satu di siting on finin tetapi yang tujuh itu sepakat mengatakan bahwa sistem purpose tetap layak untuk sistem pemeluk kita Apakah dengan putusan ini nih Prof, putusan yang sudah disampaikan oleh hakim konstitusi ini apakah kemudian menjadikan sistem hukum dalam pemilu semakin jelas? Sebenarnya tidak juga seolah-olah kalau sistem apa personal tertutup tidak jelas saya kira tidak tepat juga ya Nah yang jelas memperkuat dari apa yang telah ada dalam undang-undang ini ya Dan artinya putusan ini memperkuat apa yang sudah dibentuk oleh para pembentuk undang-undang yaitu DPR bersama pemerintah ya dengan undang-undang pemilu Nah jadi inilah saya kira saya mengatakan bahwa ini sebenarnya memang bukan ranahnya MK untuk mempersokan sistem pemilu ini Ini ranahnya adalah pembentuk undang kebijakan hukum yang diberikan kepada pembentuk undang-undang yaitu DPR bersama presiden Dan inilah yang saya katakan berulang-ulang MK pada saat sekarang on the track dia mengambil keputusan MK saat ini konsisten begitu bisa dikatakan ya? Dalam keputusan ini Dalam keputusan ini Jika kita berkaca begitu tentunya ya kan kita tahu ada beberapa fraksi yang kemudian mendukung proporsional terbuka dan satu fraksi menolak PDI Perjuangan PDI Perjuangan oke kemudian langkah selanjutnya apakah masih masih ada celah untuk bisa kemudian tetap benggolkan dari sistem proporsional tertutup ini Langkah hukum apa yang kemudian masih bisa dilakukan selanjutnya Prof? Ya jadi memang politik itu kan biasanya dinamis dan selalu berkembang ya bisa saja satu bulan dua bulan atau satu tahun kemudian akan terjadi perubahan Dan delapan partai ini bisa saja misalnya berubah mendukung misalnya ya misalnya dinamis sekali Nah sekarang apakah ada celah? Celahnya ada melakukan legislative review namanya Legislative review yaitu mengkaji ulang ya kalau memang mau menempatkan ini bentuk lagi perubahan undang-undang MK misalnya Yang berhak melakukan perubahan itu adalah dua satu adalah melalui pemerintah presiden beserta jajarannya pemerintah ya dua DPR Nah tapi yang saya masuk legislative review itu tadi ini adalah inisiatif DPR untuk merubah atau mengkaji undang-undang tadi sehingga merubah sistem pemilu misalnya Dari terbuka menjadi tertutup kalau ini terjadi misalnya ya saya tidak bisa bicara apa-apa tetapi ingat saya yakin dengan kalau ini terjadi perubahan Terimalah gugatan baru dari dari siapapun yang merasa ini tidak tepat jadi MK ada kerja baru lagi Kalau memang ini undang-undangnya berubah diakibatkan atau disebabkan oleh legislative review Wah kita harapkan tidak terjadi ya Tapi sekiranya ini tidak akan terjadi dalam 6 bulan atau dalam pemilu 2024 saya kira tidak mungkin Tapi itu akan terjadi kalau memang mungkin setelah 2024 atau 2029 ya ini sifatnya dinamis saya kira bisa terjadi Sifatnya sangat dinamis kita akan lihat bagaimana kemudian dinamiknya ke depannya tapi terima kasih banyak Sama-sama Prof Johanda Pakar Hukum Tata Negara sudah bergabung bersama kami di Apakabar Indonesia Siang Terima kasih Kita akan lihat bagaimana selanjutnya ya Prof ya Terima kasih Prof sehat selalu Ya dan pemirsa Apakabar Indonesia Siang harus jeda terlebih dahulu kami akan